selamat datang di channel yang dimaksanakan channelnya para gamer selalu dari kita kembali saya diakjur untuk mencapok atau tidak mencapok mempertankan atau mengambil takut tapi berulang kembali takut terjangkit oleh koran ya takut untuk makan apa ya terima kasih untuk mengikuti apa tanyaannya koran pun dari pembacaan sejarah saya koran ini sejenis virus yang memang berbahaya yaitu pengeluarannya melalui hewan kepada manusia bayi lawan, babi, ayam, dan lain-lain yang memang berusaha juga nah korona ini adalah virus yang memang manusia telah hidup selama berhubung-hubung bersama virus itu sehingga virus itu bisa berkembang dan dia hidup bersama kita dalam kesadaran kita sehingga bisa menjadi sebuah penyakit flu, gangguan pernafasan, dan lain-lain nah tapi saya melihat korona ini itu agak sedikit berbeda ya untuk COVID-19 itu agak sedikit berbeda kenapa? karena saya melihat bahwa perbandingan antara puluh-puluh dengan puluh-puluh atau yang kata lainnya adalah Mars dan SARS itu dibandingkan dengan COVID-19 ini itu lebih besar kekembangan penularan kenapa? karena saya melihat juga saya mau analis bahwa virus ini telah terjadi modifikasi atau modifikasi yang dapat oleh manusia atau campur tangan manusia untuk membuatkan semacam alat senjata biopinya seperti itu untuk memberikan penular penyakit-penyakit kepada manusia dan berdampak pada preekonomian nanti Assalamualaikum kalau kita berbicara proses pemirajiannya ini virus korona jahat akan menerobosi ketika virus kita turun baiklah kita tahu jumlah di kasus positif di generasi seluruh sudah mencapai angkat hampir sejuruh nikmat tentunya ini menjadi kepadikan tersendiri di masyarakat apalagi kecinta manfaat tidak diberikan jadi kasus seluruh itu persen penangani virus korona nah tempat ini itu seperti penolakan terhadap jenazah penolakan terhadap tenaga manis yang ingin pulang karena sesuatu ini itu bisa mencapai ketua penyakit mereka ini seperti itu kalau kita tahu ya juga beberapa wilayah yang sudah menerahkan PSBB ini cuma maksudnya kita bersama teman-teman dan kita harus mencapai kenapa karena PSBB ini hanya menyatu poin-poin dan membatasan semua yang kita tahu virus ini masuk dan manis dari Cina kemudian menyebar sampai seluruh dan seharian akhirnya kita juga menggunakan sebuah mata rantai butuh cuma akses masuk baik udara, darat maupun laut masih hingga penguncuran mata rantai itu bisa cepatnya itu seperti itu iya kalau saya melihat bahwa dari pernyataan dari seluruh otak tadi berarti itu mau hilang untuk lombong untuk lombong untuk lombong berseluruh Indonesia atau lombong berskala nasional ya seperti itu nah dari awal saya membaca bahkan sebelum viral saya sempat nge-tweet di twitter mas saya masih ada banyak tulisan saya itu kalau tidak salah itu September kalau tidak Oktober saya nge-tweet tentang corona yang pertama kali muncul di Wuhan pada saat itu nah saya melihat bahwa membaca di dalam ketatangan hukum sesama ketatangan hukum ketatangan gara saya membaca bahwa pemerintah hari ini telah dihasilkan oleh dua pilihan kebijakan yaitu bagaimana pemerintah diberikan dua pilihan kebijakan pilihan kebijakan apabila salah mengambil langkah itu bisa berakibat tata terhadap perekonomian Indonesia dan yang kedua terhadap kelakuan bernegaranya kita pada saat itu nah kebijakan itu dua pilihan itu adalah yang pertama adalah sosial disensi yang sekarang telah dirumah menjadi fisikal disensi dan yang kedua adalah lockdown tadi nah saya sepakat dengan pemerintah kebijakan pemerintah hari ini kenapa? karena pemerintah tidak menambah kebijakan untuk lockdown secara skala nasional kenapa kalau itu terjadi itu sangat berbayang untuk perekonomian kita sehingga yang ternyata pasar-pasar kebutuhan putaran ekonomi di pasar di bandara, di bawah, itu akan mati total sehingga masyarakat kita tunjuk siklusnya itu dapat meningkatkan jenis kena sehingga negara juga dapat menambahkan terjadinya inflasi nah oleh karena itu dengan pemilihan fisikal disensi kredit sudah tepat banget cuman karena kita menarik sosial budaya masyarakat yang kita ada sedikit bander ya itu kayaknya itu kurang ampuh sehingga pemerintah hari ini mengambil tiga kebijakan yang digabungkan menjadi satu yaitu PSBB tadi yang akan dikeluarkan bagaimana penggabungan dengan undang-undang nomor 06 tahun 2008 kalau saya salah itu tentang karantina wilayah dengan darurat sipil dan penanggulangan bencana nasional nah sehingga pemerintah mengkolaborasikan tiga perundang-undangan itu dijadikan menjadi satu sehingga untuk dera-dera yang mengatasi potensi deranya untuk lockdown itu bisa mengadukan lockdown karena melihat anggaran APBD anggaran potensi sumber daya dan sumber panggisian yang ada di kota itu sehingga setiap dera-dera bisa menjadi oh saya mau lockdown terakhir mau lockdown oke kita lockdown tapi bunyuk nggak lockdown kenapa? karena anggaran pendapatannya kurang sehingga tidak bisa memberikan makanan kepada pacar-cara-cara tapi itu saya sangat sepakat kenapa itu tadi karena saya bilang di dalam salah satu poin pasal perundang-undangnya apa karantina wilayah bahwa apabila karantina wilayah ini di tenaga di sebuah daerah atau di sebuah negara negara memiliki kewajiban untuk memberikan konsumsi logistik untuk seluruh masyarakat saya juga siapapun yang melakukan karantina wilayah misalnya kita nih karantina wilayah pemerintah kita pemerintah berhak setiap jam setiap detik untuk mengecek rumah per rumah apapun sudah makan atau belum makan sehingga bisa mungkin untuk membuat sebuah atau base untuk masak tempat masak masal atau pemerintah yang fasilitas sehingga kebutuhan kehidupan kita itu pemerintah langsung yang menjawab ya apakah pemerintah sisa tidak nah makanya saya bilang tadi dengannya ada PSBB ini wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang mampu dengan melihat pengendapatan daerah yang mampu untuk menghidupi masyarakatnya silahkan logger tapi yang tidak ya silahkan jangan logger tapi logger tapi nolokan harus yang distensing tadi kayak gitu penarapannya dari perempuan PSBB itu seperti itu tidakkan pemerintah menaik melepaskan naro bidana oke itu sebenarnya menteri-menteri kita sebelum-belum itu sudah melakukan banyak sekali banyak sekali wancara-wancara untuk melepaskan para napi ya sebenarnya itu mulai dari naro bidana umum naro bidana umum narkoba sampai para kolktor nah sehingga kalau alasan utama yang mengakibatkan pelepasan napi itu adalah asas kemanusiaan dan bisa mengurangi penyebaran covid selama sejalan penjalan secara setelah itu itu sebuah logika yang terbalik dan konyol kenapa saya bilang tidak karena gini karena di dalam lapas itu dia stereo boss gak pernah ada masuk virus ke sana kecuali ada orang dari luar yang masuk ke dalam baru menyebarkan virus jadi orang-orang yang di dalam kenapa ada virus berarti ee muridika gak setuju ya gak setuju kenapa setuju banget lihat dampak yang terjadi dampak yang terjadi napi-napi yang telah keluar itu malah bergula lagi tapi napi-napi terbunan kan juga untuk makannya harus air seperti itu kan juga pemerintah itu yang dibayari nah kalau pembacaan saya dari segi politik pemerintah memikirkan kerekonomiannya negara kenapa dengan berkurangnya napi-napi diberi jalan sehingga itu mengurangi beban pemerintah untuk memberikan makanan kehadapan napi-napi itu sehingga uang-uang yang harusnya diberikan semisal 200 triliun pada napi suruh laporan Indonesia itu bisa menjadi 100 triliun dan 100 triliunnya itu kemana ya kembalikan juga untuk menanggurangi covid-19 itu jadi untuk pekerjaan itu tidak ya gak setuju dengan kebawasan napi wow ya semakin besar ya semakin besar alasan pemerintah untuk menanggurkan napi yang pertama kemanusiaan dan dua untuk mengemas anggaran negara ini sekitar sejarah 50M cuma ketika dia di lepas ada sejarah ketakutan yang di dalam masyarakat ini pertama takut napi berulang kembali takut terdapat 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 kenapa ini tiga ketakutan yang menjadi ini buat masyarakat masyarakat hari ini sampai hari ini itu nih rasa takut apalagi dengan kekuatan para napi dan kita ada jadi media-media beberapa napi kebalik terulah contoh ada yang melakukan penunuhan penculian dan peratukan nah diseterusnya malah berdampak atau malah membuat pemerintah itu sendiri dan skatmen terakhir 14 tahun terlalu mentora nah dia juga taksoyikan bahwa dia juga kunci asibat daripada penjagaannya sendiri tapi apakah sepisah nih kebedaan itu bisa dikembali bisa apakah menurut saya kira bisa cuma pemerintah boleh dikomunikatkan tidak dikembali kalau memang mau dikembali karena pertama mau diperlakukannya misalnya dikembali ke manusia tapi itu tidak dikembali maksudnya kita melihat kembali maksudnya kita melihat kembali bahwa sistem kemengkelitaan sistem kemengkelitaan maksudnya pemerintah 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 nah ini mungkin teman-teman ada yang mungkin belum tahu saya sedikit mengantar politik yang sejadis yang setengah tahun saya itu yang bisa saya paparkan kalau geopolitik itu diambil sebenarnya dari istilah dari geografi dengan politik kita bagaimana berpolitik itu dengan memperlihatkan dan bisa menganalisis sesuai pemerintah tanah atau wilayah sehingga para pemerintah pemerintah kita itu berpolitik dengan melihat kemengkelitaan untuk bagaimana negara-negara atau potensi atau ancaman kita jadikan baiknya untuk mencangkrok atau tidak mencangkrok atau mengambil nah sehingga kalau saya melihat ini akan ada kesambutnya dengan biopolitik dari persepsi tentang bagaimana perang dagang asimetris war terus itu perang biokimia war nah sehingga saya melihat bahwa corona ini adalah semacam sejenis senjata kimia biokimia setelah itu yang sering saja disertakan untuk merupakan perekonomnya berarti kalau di pandanganmu jika itu ada dalam dibalik seharusnya seharusnya memang ada cuman sejauh ini saya belum bisa mengklaim bahwa apakah virus ini yang diciptakan itu adalah China atau virus ini yang diciptakan itu adalah Amerika karena kedua negara itu saya tidak bisa claim walaupun sebenarnya kalau kita mengandalkan ini memiliki sejarah yang panjang dari keterlibatan perkenaan ideologi antara segi kapitalisme dengan komunis sehingga saya belum bisa mengklaim tapi yang saya yakin dan pasti bisa katakan bahwa ini adalah penyebab dan dalam dibalik semuanya adalah elit-elit global kalau saya mau mengambil sedikit perspektif ke geoekonomi dari kisian terik ke geoideologi nah jadi menurut saya dengan adanya covid-19 ini seluruh perekonomian di dunia itu matihan dan hancur total ya UBU Amerika bagaimana yang menjadi juga perekonomian aktivis di dunia itu sekarang telah mencapai titik terendah juga dari IKD sepuluh tahun belakangan dan China juga warisan-warisan yang menjadi negara superpower juga yang menjadi negara RUKO juga itu juga ikut ambrol dengan adanya covid-19 dan begitu pun dengan negara-negara lain dan termasuknya Indonesia nah sehingga kita mengalami sebuah festival ekonomi global jadi perekonomian di global itu kembali kepada titik nol masing-masing nah sehingga saya melihat dan melihat perekonomian dunia saat ini bahwa disini ada peluang untuk Indonesia untuk menjadi negara superpower juga kenapa kenapa? semuanya di restar negara-negara semuanya restar sehingga Indonesia memiliki perbuang untuk menjadi negara superpower di segi perekonomian tapi terdantung bagaimana kebijakan kongresnya dalam mengambil keputusan apa yang dia mau jual kepada dunia apa yang dia mau tawakan kepada dunia sehingga kalau saya tarik di dalam ideologi justru ini adalah awal bangkitnya sosialisme kenapa saya mengatakan seperti itu? karena saya mengatakan bahwa di dalam buku yang saya baca di bukunya apa Hebermas di judul bukunya itu saya lupa di judul bukunya itu saya ada tentang kapitalisme bahwa kancor kapitalisme kapitalisme itu bukan benda kapitalisme itu juga bukan bahan atau orang tapi kapitalisme itu adalah gerak gerak praktikalan uang sehingga kita melihat jangan dilakukan karena dengan wilayah orang-orang di seluruh rumah sehingga perekonomian itu akan dimurun sehingga gerak-gerak perputaran uang itu tidak akan bakalan ada sehingga hancurnya kapitalisme sehingga gerakan-gerakan sosial gerakan-gerakan gotong rayong untuk membantu sesama gerakan-gerakan sosialisme itu muncul ke permukaan seperti itu dari sekarang misalkan data untuk positif kematian yang tersebut itu dipertanggungjawabkan nah kalau itu saya ragukan bos kenapa? karena ada dua kemungkinan yang saya pikirkan yang pertama apabila COVID-19 ini korban yang positif itu meningkat di Indonesia yang pertama investor akan lari dan pemerintah takut sementara kita kaitkan dengan pembangunan ibu kota baru yang ada di Kalimantan seperti itu sehingga pendapatan negara untuk membangun ibu kota ini kan sumbernya jadi investasi kalau misalnya ini terjadi ibu kota ini akan gagal program ini tapi untuk data-data yang diberikan pemerintah itu tidak bisa gimana? gak bisa dipotong doktor ya gak bisa kita masih diboongin sama negara menurut saya belum ada nyata real data real kalau dari apa gimana? untuk masalah data data dari pemerintah yang diberikan tentang orang yang korona yang sembuh yang meninggal terlalu banyak data juga harusnya pemerintah terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak dan sebagainya cuma datanya ini paling tertentu ini yang masyarakat kalau tahu sebenarnya tidak dia meninggal karena korona atau jandangan meninggal karena penyakit lain dan tentunya dan sampai datanya dimanipulasi sehingga menghubungkan kesakutan buat kepada masyarakat lalu saya mau bahas tentang penyakitan sampai masyarakat ini terperangkap dalam semua penyakitan yang dimanfaatkan oleh kaum politik untuk apa? untuk membuat kontrol bagaimana masyarakat bisa dikontrol sebagainya dan tidak sampai kepada tim musuh tugas yang lalu menyampaikan data kalau tidak mempunyai data yang terjadi yang terjadi di korona karena kalau kita lihat dari sisi BNPB dan Tim Pugus jauh mengalami perbedaan karena BNPB ini orang yang terjun ke lapangan dia tahu data pastinya dari statement BNPB menghargakan bahwa jumlah yang terjadi kita pengen jauh lebih jauh dari mana yang ditampilkan oleh Tim Pugus yang kemudian perbedaan saya juga antifaman juga ada ponesinya juga ada tidak seperti apakah ini mereka berarti melalui dalam selamat menikmati 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 selamat menikmati